Pabrik Baja Asofstal di Mariupol dilaporkan habis terbakar setelah dibom pasukan Rusia pada Rabu 11 Mei 2022. Pernah sehat Wali Kota Mariupol, Petro Andriushchenko melaporkan, Asofstal diserang tidak hanya dari langit dan artileri, namun juga tank dan pasukan yang menerobos ke dalam pabrik tersebut. Sejak hari Minggu 8 Mei, pertempuran terus terjadi hingga memunculkan kepulan asap di sekitar pabrik. Andriushchenko menyebut Asofstal terbakar hebat setelah pengeboman hari ini. Dia menerbitkan video serangan musuh di pabrik Baja Asofstal. Dia menggambarkan Asofstal seperti neraka di bumi. Penembakan tersebut menargetkan beberapa bengkel di pabrik. Serangan berfokus pada area di dekat dua cerobong asap. Teng-teng Rusia bertanda simbol set terlihat di area pabrik. Agresi Rusia dilaporkan telah menyebabkan salah satu pencana kemanusiaan terbesar di Mariupol. Pada tanggal 7 Mei, Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Fereschuk mengatakan bahwa semua wanita, anak-anak dan orang tua telah dievakuasi dari pabrik Asofstal dan bahwa bagian dari operasi kemanusiaan Mariupol telah selesai. Rusia terus menerus menembaki wilayah pabrik metalurgi dengan semua jenis senjata termasuk pesawat terbang dan artileri angkatan laut dan berulang kali mencoba menyerbu. Militer Ukraina termasuk beberapa ratus yang terluka sedang bertahan. Sementara prajurit resimen Asof, Garda Nasional Marinir Ukraina dan penembak bersenjata terus mempertahankan Mariupol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi terkini lainnya hanya di Tribu News.